Halo Bobo Hars, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngebromo lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajak Bobo Hars nginep virtual di salah satu hotel Dengan pemandangan tercantik sih Bobo Hars ini Jadi bukan cuma kemarin itu hotel apa ya Hotel Ayana ya, Ayana Labuan Bajo ya Yang Bochan bilang tercantik view-nya Nah sekarang ini kita mau nginep di daerah Bromo, Gunung Bromo Ini juga ada satu hotel mewah, resort mewah tempatnya Dan ini pemandangannya juga bagus banget Karena kalau udah ngomongin Bromo, gak ada yang jelek sih ya Bobo harus tau sendiri kan Bromo tuh secantik apa panoramanya Dan disana itu banyak banget pilihan tempat nginep Mulai dari yang budget hotel gitu sampai yang kayak homestay segala macem Sampai yang tipe resort kayak yang mau kita tujuin ini nih Kita mau nginep di pelataran Bromo Banyak juga Bobo Hars kemarin yang komen kapan nge-review pelataran Bromo Sekarang ya ini kita review Dan sebenernya Bobo Hars itu ke pelataran Bromo ini Dadah kan sih Bobo Hars Karena dari awal packing tuh Tadinya pelataran Bromo ini gak masuk ke tujuan tempat yang mau Bobo Hars datengin Tapi karena waktu itu ada urusan kerjaan yang di cancel gitu Jadi udah nyampe kan udah nyampe seragen gitu ya udah nyampe Jawa Tengah Kayaknya mau balik masih ada waktu gitu Masih ada waktu sih kakak libur Jadi ya udah akhirnya kita mutusin lanjut ke Bromo Padahal saat itu Bochan sama sekali gak nge-packing jaket ataupun baju anget Jadi bener-bener baju tuh seadanya ya Kalau sweater sih buat anak-anak ada lah sama buat suami Cuma buat Bochan tuh Bochan sama sekali gak bawa jaket atau sweater apapun Jadi bener-bener persiapannya minim Jadi makanya gak sempet naik ke gunungnya Jadi kita mau review hotelnya aja Tapi sebelum Bochan review hotelnya secara detail Bochan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah Kalau Bobo harus nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah dari tiket.com Diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket points Dan untuk pelataran Bromo ini Harga kamarnya itu mulai dari 2.600.000an per malam Ini untuk tipe kamar deluxe double pemandangan gunung Dan udah termasuk sarapan Terus ada kamar keluarga tipe tempat tidur susun Ini kapasitasnya bisa untuk 3 dewasa Harganya 2,8 juta udah sama sarapan juga Dan next ada tipe deluxe atik triple nih Ranjangnya tuh ada 3 dan ukurannya single Harganya sekitar 3,9 juta udah sama sarapan juga Terus juga ada tipe suite double pemandangan gunung Ini harganya 6.700.000an Dan yang paling mewah itu ada tipe suite presidensial Ini harganya 24 juta Nah kemarin Bochan ambil yang tipe deluxe pemandangan gunung Itu juga udah nyaman dan mewah juga Bobo harus Dan untuk Bobo harus yang mau nginep mewah dengan harga murah Pesennya harus di tiket.com dan pake kupon spesial Bochan 500k Bobo harus bisa dapet diskon 10% sampai dengan 500 ribu Dengan minimal transaksinya 300 ribu Dan kuponnya ini bisa Bobo harus pake buat nginep kapan aja Kayak pelataran Bromo ini harga awalnya kan 2.600.000an ya Setelah dipasangin kupon Bochan 500k Dapet diskon langsung 10% netnya jadi 2.300.000an Jadi buat Bobo harus yang mau liburan kemana aja kapan aja Beli tiket murah di tiket.com Gak ada alasan lagi gak pake tiket.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Akhirnya sekarang kita udah sampai di pelataran Bromo nih Bobo harus Jadi Bochan tuh jalannya dari Batu Sorry bukan dari Seragen Jadi abis dari Seragen ke Batu terus ke Bromo Nah kalau dari Batu ke Bromo ini Perjalanannya gak terlalu jauh Cuma sekitar 2 jam Dan kan banyak ya jalur menuju Bromo tuh banyak Sama kayak Abdu Jeroma Banyak jalurnya Nah Bochan tuh kemarin ambil jalur Nongko Jajar Itu lumayan lebih sulit Bobo harus daripada jalur lainnya Yang apa sih namanya pas suruhan ya namanya Nah kalau yang Nongko Jajar nih lebih kecil Tracknya juga lebih Tikungannya lebih tajam gitu deh Tapi Alhamdulillah udah sampai dengan selamat Dan sempet salah parkir beberapa kali Karena untuk hotelnya tuh masih di atas lagi Terus malah puter kemana gitu ya Pokoknya akhirnya sampai deh nih sekarang Nah ini adalah area drop offnya Disini udah banyak staffnya yang berjaga Tuh kita langsung disambut dengan ramah Bochan suka banget sama servisnya pelataran Ini servis hotel kedua setelah Padma yang Bochan suka Kenapa sih mau bawa Padma terus setelah pelataran Oke next Ini bangunan lobbynya tuh nuansanya yang jadul banget Bobo harus gimana ya Klasik tapi kayak klasik yang nyenik gitu loh Kayak unik gitu Terus kayak kerumah Jatuhnya tuh kayak rumah liburan orang-orang luar negeri gitu Bukan kayak lobby hotel Bobo harus lihat ya Ini tuh gak yang wah megah gimana Tapi area nya cukup nyaman Terus juga ada sofanya Jadi kita bisa nunggu dengan Dengan enak saat check-in Terus ini pas check-in Dikasih bukan cold towel Biasanya kan anduk dingin ya Ini anduk hangat Terus juga dapet free massage dong Tuh servisnya the best banget Nah ini kita disambut welcome drink jamu-jamuan Ini apa sih Pokoknya Bochan terkesan banget disini nih Bobo harus Ini reviewnya bener-bener Apa pijetnya tuh bukan Bukan karena bochan atau apa Bochan nginep tuh ya Kayak tamu biasanya Dan itu emang sambutannya bagus banget Dan tadi juga check-innya itu smooth Jadi receptionistnya yang nyamperin ke meja kita Bukan kita yang datang ke meja mereka Terus udah selesai semua Kita lanjut ke kamar Ini Bobo harus lihat ya tuh Bochan kebromo pake kemeja tipis gini Karena gak bawa jaket Bener-bener gak niat kebromo Sebenernya Tapi yaudah Karena udah mikir deket gitu Jadi sekalian kan Dan kita udah sampe Di Dimana Di lantai Buat menuju ke kamar Ini Hotelnya itu Dia bukan bangunan Yang kayak punya main building Terus Ya kayak bangunan hotel di kota gitu Bukan Bobo harus Tapi dia bentuknya tuh Kayak rumah-rumah gini tuh Liat tuh Kayak rumah liburan di luar negeri kan Keren banget Terus ini kita lanjut jalan Jalannya lumayan Lumayan jauh dari lift tadi Buat menuju ke kamar Terus juga agak nanjak Nih ada beberapa anak tangga Jadi Menurut Bochan sih Kayaknya Kalau Bobo harus bawa orang tua ya Maksudnya yang udah bawa kursi roda Itu kayaknya agak sulit Aksesnya Karena jalannya tuh gak deket Beneran capek nih Nah ini Si busnya lucu Udah naik ke atas Salah kamar dong Salah dicek Salah kamar Ke bawah Kita turun lagi Aduh mas Tadi udah capek loh jalan Ini masih pake acara Salah kamar pula Yaudah lah Turun lagi kan Nah ini Jadi Roomnya tuh Di dalam satu bangunan gede gitu Nah di dalam bangunannya itu Ada beberapa room Terus ada kayak ruang rekreasi juga Bobo harus Kayak tadi tuh Pas pintu masuk tuh kan Kayak ada living room gitu ya Nah itu sharing Sharing sama tamu lainnya ya Kalau untuk kamar sih Private kok Tenang aja Nah ini kamarnya Untuk Harga 2 juta 600 ya Kalau gak salah 2 juta setengah Atau 2 juta 600 Kamarnya sih Gak terlalu luas ya Bobo harus Maksudnya bukan ya sempit gimana Tapi untuk harga segitu Biasanya kita bisa dapet Yang lebih luas kamarnya kan Cuma karena ini Lokasinya kan Emang di bromo gitu Jadi Menurut bocen ya Wajar lah Harganya emang agak sedikit Lebih mahal Daripada di kota gitu Terus Ini kita dikasih Set masker Sama hand sanitizer Terus juga tadi ada Welcome cardnya Terus juga di dalam kamarnya Itu ada fasilitas Telepon Sama Televisi Pastinya Kalau AC Udah gak perlu AC Bober sekarang Ini udah dingin banget Nah ini untuk TV-nya Udah smart TV Karena gak cuma bisa Nonton channel Internasional Tapi juga bisa Buat YouTube Netflix Dan Dan ya Apa Acara Langganan TV Lainnya Terus Lemarinya itu Ada di samping pintu Ini disediain Cangkir sama Teko listrik Lengkap dengan Kopi, gula, dan teh Terus untuk air mineralnya Dia tuh udah pake botol Beling Dan kita bisa refill Jadi Bobo Ars Gak perlu Stok air minum ya Kalau ke pelataran Karena dia udah bisa refill kok Terus Untuk Lemarinya Ya dia Terbuka gini Bobo Ars Dan ini ada tambahan Alat pemadam api Nah ini Bocan Dapet bungkusan Banyak banget Bukan Itu yang satu Plastik bungkusan Bebek sinjaik Karena Bocan tau Cari makan di hotelnya Bakalan susah Gak ada ojol kan Terus Tau juga Harga makanan Di pelataran itu Gak murah Jadi Bocan udah Bekal makan tadi Nah ini Kamar mandinya Nuansanya sama ya Pelataran Bromo Pelataran Bagelang Itu nuansanya tetep Clean yang putih-putih Tapi ada unsur Klasiknya Dan ini Amanitiknya juga Lengkap banget Bobo Ars Jadi dental kit Shower cap Sampai Apa earplug ya Itu juga ada Nah kamar mandinya Ini tanpa batap ya Kalau yang batap tuh Kayaknya untuk kamar suite aja Nah ini di Samping Wash tafel Itu ada Air mineral juga Nah Kalau untuk mandi Pasti harus Pake water heater Karena udara di Bromo kan dingin banget tuh Nah itu udah disediain Jadi Bobo Ars Gak perlu khawatir Sabun, shampoo, anduk Semuanya lengkap Disediain sama hotelnya Nah ini Toiletnya Ada teleponnya juga Sekarang kita ke Area teras ya Bobo Ars Jadi di depan kamar Ini masih ada teras Terus Pemandangannya tuh Sebenernya bagus Bukit-bukit gitu Cuma Tau sendiri kan ya Bromo tuh kabutnya Kabutnya tebel banget Jarang sih Dia dapet cerah Ya gak tau ya Kalau penduduk sekitarnya Mungkin sering dapet cerah Cuma Bojan Beberapa Bukan beberapa kali Setiap ke Bromo Pasti kabutnya selalu tebel Nah liat nih Kabutnya tebel banget Kita berasa kayak nginep Di atas awan pokoknya Dan Tadi udah Room tour Sekarang kita lihat Fasilitas lain Yang ada di bangunan ini ya Bobo Ars Jadi di samping kamar Bocan Ini ada satu Sofa Ya mungkin bisa kali ya Buat kumpul-kumpul Ngobrol sama Kalau kita nginep rame-rame gitu Terus ini ada area Bisa untuk makan juga nih Ada kayak dining room Terus di sampingnya Ini Bisa dibilang ruang rekreasi Bobo Ars Karena ada perapian Sama ada TV Terus untuk air mineral Udah disediain dispensernya tuh Jadi Bobo Ars nanti bisa Refill Kalau misalnya di kamar abis Terus juga itu kayak ada microwave gitu ya Buat ngangetin makanan Tuh Fasilitasnya lengkap banget Jadi walaupun Ini bukan villa gitu ya Tapi ada Nuansa-nuansa villanya Karena fasilitasnya Selengkap itu Dan ini Aduh Bobo Ars mau bilang Terima kasih buat Mbak Huda Yang punya dapur kue malang Karena pas lagi Bobo Ars update story Di instagram gitu Cuma mau bilang Otewe bromo gitu Dan lagi di batu gitu Batu Otewe bromo Terus langsung di DM Dan dipaksa Bobo Ars Aku mau kirim makanan Pokoknya Tungguin Pokoknya harus terima Gimana ya Mau bilang Iya Mau bilang langsung Iya Takut murahan banget gitu Mau bilang enggak Tapi Kayaknya boleh juga Jadi Yaudah Akhirnya Akhirnya Kebetulan pas Bobo Ars Mau pesen bebek sinjai Waktu itu Jadi Sambil Sambil nunggu bebek sinjainya Jadi Itu si Mbak Huda Langsung kirimin Pakai ojol Ke tempat bebek sinjainya Niat banget Pokoknya terima kasih Mbak Huda Dan itu kuenya enak-enak Jadi kalau Bobo Ars mau ke malang Boleh tuh pesen Makanan di dapur Kue malang tadi Dan Tadi udah ngemil ya Bobo Ars Sekarang kita mau Cobain Fasilitas Afternoon tea Yang ada di Pelataran bromo ini Jadi Kayaknya di Hampir semua hotelnya Pelataran Itu ada Afternoon tea ya Dan termasuk di Pelataran bromo ini juga Padahal tadi udah ngemil Tapi Biar Bobo Ars bisa lihat Fasilitas Afternoon tea Seperti apa Jadi kita Sekalian shoot ya Nah untuk Afternoon tea Itu ada di Tempat yang namanya Kinan dari Bobo Ars Jadi dia beda sama Tempat sarapan besok Tapi Deketan kok Lokasinya Nah ini kita udah sampai Namanya kinan dari Lucu ya Tuh Udah disediain nih Makanan sama minumannya Buffet gitu Jadi Bobo Ars tinggal ambil Dan Afternoon tea Ini tuh Dari jam Kalau gak salah ya Bobo Ars Dari jam 3 Sampai jam 5 Kalau gak salah Atau dari jam 4 Sampai jam 5 Sekitar itu Nanti Bobo Ars buat Pastiin bisa Tanya pas check in Nah untuk Makanan Afternoon tea Ini menunya juga Enak-enak banget Tadi ada Rolade Terus ada Bitter Ballon Ada Red Velvet Ini bocan dateng tuh Jam 5 kurang Berapa menit Gitu lah ya Makanya Makanannya udah banyak yang kosong Tapi tadi full kok Pastinya Nah untuk minumnya Kita bisa Pilih Kopi, teh Atau Kopi jahe Kalau bocan sih Ambil yang Wedang jahe Bukan kopi jahe Kopi atau Wedang jahe Maksudnya Tuh ini ada Kolak ubi juga Dibandingin yang Kemarin di Labuan Bajo Ini afternoon tea Lebih enak sih Lebih variatif gitu Tuh Bitter Ballonnya juga enak Apalagi di udara dingin Dan gak bawa jaket Minum Wedang jahe tuh Aduh Mantap deh pokoknya Nah kalau anak-anak sih Pasti ngambil kue-kuean Kayak gitu Tuh Vibesnya tuh Asik banget loh Bobors Bener-bener kayak Nginep di kayangan Karena sejauh mata Memandang tuh Kita ngeliatnya Cuma kabut-kabut gitu Keren ya Bocon seneng banget sih Stay disini Dan rasanya pengen ngulang Karena Bocon kemarin Nginep semalam doang Gak sempet ke Bromo Gak sempet kemana-mananya Cuma stay di hotel Pengen ngulang Pastinya dengan persiapan Lebih matang Biar bisa naik ke Bromo-nya lagi Nah ini ada area Kayak deck gitu Terus Kalau yang Pelataran Bromo ini Katanya Konsepnya dia tuh Family Family hotel ya Makanya ada Area children Playgroundnya juga Terus Ada aktivitas Kayak kasih makan Kelinci Atau naik kuda gitu Cuma Bocon gak sempet Mohon maaf Gak sempet kerekam Dan ini Suasana sunsetnya Masya Allah Kalau tadi tuh Kabutnya tebel kan ya Putih-putih Nah pas sore tuh Alhamdulillah Bobors Kabutnya mulai hilang Jadi kita bisa lihat tuh Langit senjanya Cakep banget Ini keren banget Aduh Tuh beneran Kayak negeri dongeng Ini bagus banget Bobors Kalau ke Bromo Dan punya budget Lebih Harus sih Cobain nginep Di pelataran Bromo ini Karena servisnya Bagus Dan kalau Pemandangan sih Ya hampir semua hotel Di Bromo Pasti pemandangannya Bagus ya Tapi Bocon lebih Ke servis Sama kamar Dan kenyamanan Soalnya Bocon tuh Pernah Nginep di hotel Bromo juga Tapi yang harganya Sejutaan Itu kamarnya Kayak kurang Apa ya Pintunya tuh Kurang kedap gitu Bobors Jadi dinginnya tuh Masih masuk Dari selah-selah Pintu kacanya Nah kalau yang Di pelataran ini Dia tuh Lebih kedap Kamarnya Jadi walaupun Dingin Maksudnya gak Sedingin kamarnya Waktu itu Cobain gitu Bobors Nah tadi Bobors udah Lihat juga ya Suasana malam Harinya tuh Cantik banget Lampu-lampunya Semua oke Ini pas Gak ada kabut Tuh Bobors Bagus banget Langitnya Aduh Dan sekarang Kita balik lagi Ke kamar Karena udah Kedinginan juga Bocon Terus udah Udah malem kan Nah ini penerangan Di dalam kamarnya Oke Bobors bisa pake Buat kerja Ataupun buat Istirahat Terus Ini Bocon Bawa alat Pengukur suhu Ini Di dalam tuh Tadi Suhunya 19 derajat Celcius Kalau di luar Itu sampai 15 derajat Wuhh Dinginnya Kayak Alba Dan Selamat pagi Ini adalah Suasana pagi Harinya Bocon bangun Jam 8 Gak tau Jadi sunrisenya Tuh gimana Tapi pas bangun Udah setebel ini Kabutnya Bobors Tuh Sekarang kita Mau Sarapan Untung sih Anak-anak tuh Masih Masih kebawa Jacket Cuma Bocon doang Yang gak bawa Jacket Lempaknya kan tebel ya Jadi Semoga gak terlalu dingin Nah untuk Sarapannya Kita turun Kebawah lagi Ini tuh jalannya Lumayan Beneran Pokoknya Berasa kayak Olahraga Kita naik lift Sebenernya bisa Dari kamar tuh Turun tangga Cuma panjang banget Tangga ya Kalau misalnya Lewat lift Kita emang muter Tapi Gak sepanjang itu Tangganya Nah kalau Untuk sarapan Ini di Shilendra Restaurant Terus Sarapannya ini Ada dua area Di outdoor Sama Di indoor Eh Ya bener Outdoor sama indoor Nah ini outdoornya Bocon tuh tadinya Kepengen di outdoor Cuma Gerimis Bobors Jadi yaudah Kita di dalam aja Terus juga pasti Di luar dingin kan Nah di atas tuh Private buat Tipe kamar Tertentu Kalau kita yang Kamar biasa Di sini aja Nah ini Menu sarapannya Ini ada kayak Kids corner Kita bisa Cocolin Coklat tadi Terus juga ada Jajanan pasar Ada Kue-kuean Bocon trauma Mau ngomong cake Takut salah Kemarin ada yang komen Ngata-ngatain Yaudah Kita lanjut Ini ada donat Udah kita ngomong Kue aja Gak usah cake ya Nah ini ada Buah-buahannya Terus Untuk menu Main course Beda sama Pelataran Heritage yang Magelang ya Karena ini resort Dan private Maksudnya gak Sebanyak Yang hotel Kalau hotel kan Namanya banyak Jadi menu Lebih banyak Kalau yang ini Varian menu Nggak terlalu banyak Tapi ya cukup Cukup Variatif juga Terus juga Ini Tadi Bobors Lihat tuh kan Ada Nasi goreng rawon Terus ada Siomai Ini ada Egg stationnya juga Terus tadi ada Sayur-sayuran Sama bihun Segala macem Nah ini area Serealnya Terus ini area Infused water Sama minum-minumannya Nah ini Lupisnya enak banget Bobors Terus donatnya juga enak Bubur ayamnya Juga enak Cuma yang bocan Sedikit Kurang Dari ekspektasi Adalah Nasi goreng rawon Bobors Denger nasi goreng rawon Tuh pasti rasanya Wah Ini bakalan pedes Bakalan Berbumbu Tapi ternyata itu Kurang Kurang nendang Bumbunya Tapi yang lainnya Oke lah Sarapannya Dan Sarapannya Bingung mau kasih ratingnya Sarapannya Delapan sih Kayaknya Nah ini ada Siomai juga Siomainya Lumayan lah Ya paling gak Kita bisa Makan bubur ayam Yang berbumbu sih Kalau untuk nasi gorengnya Beneran itu Kurang Mungkin lupa ngasih garam Atau gimana Kurang aja rasanya Nah ini Di samping tempat makan Itu ada Permainan Jaman dulu Jadi Bener-bener Berasa Nostalgia banget gak sih Ada Angk Eh kok angklung Apa sih namanya Ya itulah Bobors Terus ada karambol Ada uno Enak sih Mainan Jadi anak-anak bisa mainan juga Gitu Abis sarapan Nah abis sarapan Kita mau lihat Fasilitas Playground Yang kemarin Kita baru lihat Sekilas doang Tadi tuh Katanya ada Kasih makan Kelinci Atau Apa ya Atau berkuda gitu Cuma Bochan gak sempet Karena Ya bangunnya Jam 8 Terus sarapan Terus Activitynya Udah kelar Jangan nanya Kenapa Bochan gak bisa Bangun pagi sih Ya udahlah Bukan Bukan morning person Yang gitu Jadi dimaklumi aja Nah ini area playgroundnya nih Cuma karena ini kan Berkabut ya Jadi itu basah Gak bisa dimainin Anak bochan cuma bisa Ayunan sebentar doang Kalau mau prosotan juga Nanti malah Jadi ngelapin Prosotannya Jadi yaudah Kita main-main sebentar Terus kita Jalan-jalan lagi Dan Di depan lobby Ini ada sepeda Ini gratis nih Bobors Kalau misalnya Mau pake Keliling-keliling hotel Nah suami Sepedaan nih Ceritanya Dan abis Sepedaan Yaudah Kita Langsung check out sih Ya biasalah Siap-siap Mandi segala macem Terus check out Dan mau pulang Dan untuk Baliknya ini Bobors Pilih Pilih Jalur Pasuruan Bobors Kalau kemarin kan Nongko jajar tuh Agak Menantang Kalau yang pasuruan nih Lebih Lebih enak Jalanannya Dan sekian Review pelataran Bromo dari bochan Semoga Bobors Yang kemarin penasaran Udah terjawab Rasa penasarannya Semoga Bobors Suka sama reviewnya Dan bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan Dan bisa jadi referensi Buat Bobors Yang belum pernah ke Bromo Dan bingung Cari tempat Ngidup di Bromo Terima kasih Bobors sudah nonton Dadah